Sebanyak 10 unit sepeda motor hasil curian berhasil diamankan oleh Satres Krim Polres Cianjur Jawa Barat pada Jumat 12 Maret kemarin. Selain itu, Satres Krim Polres Cianjur juga mengamankan 8 orang tersangka dan berbagai barang bukti berupa handphone, laptop, 9 mata kunci yang terbuat dari besi yang diruncingkan, kunci letter T, dan sebuah alat pemukul dari besi. Inilah 10 sepeda motor yang telah berhasil diamankan. Ke Polres Cianjur, AKBP Mohamad Ripai mengatakan, 10 sepeda motor tersebut diamankan dari beberapa tempat di wilayah hukum Polres Cianjur. Di antaranya, di Desa Nagra Kecamatan Cianjur, Desa Tegalega Kecamatan Warung Kondang, dan Desa Kanoman Kecamatan Cibabar. Kita melakukan penangkapan sebanyak 8 orang terkait dengan kasus kulturian dengan pemberatan, di mana operasi Jaran Lodaya 2021 berlangsung selama 10 hari. Dilakukan penangkapan 8 orang, barang bukti 9, berserta barang bukti yang lain, tapi juga ada yang menggunakan senjata mainan, coba korek, untuk menakuti melawan, dan juga ada menggunakan golok, menggunakan golok untuk menakuti melawan, sehingga korban takut, sehingga menyerahkan. Pertabang bukti yang diamankan, mereka bisa melakukan aksinya di mana saja? Jadi, di seluruh wilayah Cianjur, terutama di Warung Kondang, Kota, Karang Tengah, dan juga mungkin Cipanas. Ada residu bis, dan? Di antaranya ada, ada residu bis yang diamankan. Mas, penangkapan yang ini dijual ke mana? Ini, sementara mereka berikan kepada penadah, dan kita baru kita di penadah, belum sampai ke tangan pembeli. Biasanya dijual berapa dengan informasinya? Ini dijual sekitar, ada yang 1 juta, 1 juta setengah. Rata-rata 1 juta setengah. Ancaman dokumen, dan masalah yang dikenakan? 363, dengan ancaman dokumen di 5 tahun. Muhammad Nursidin, Cirex TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!